Biasa tapi tanya humas Apa itu bang? Ada, humas aja disuruh nyampein Siap Kalau saya ngomong begini berarti ada informasi yang saya terima Tapi informasi ini menjadi hak penyidik Nah kalau haknya penyidik berarti yang punya hak adalah humas Sampaikan Nah jadi insya Allah Proses Berjalan Gas jalan terus Tanpa koma Kita lihat aja terus prosesnya berjalan Kenapa proses ini Jika kita melihat kalender Laporan di bulan September Maka proses yang Dalam waktu satu bulan lebih Ini proses yang luar biasa Karena ini kasus adalah Kasus yang juga Memerlukan adanya visum Kasusnya juga Juga memerlukan adanya psikolog Dan juga melibatkan dari dinas Perlindungan perempuan dan anak Juga melibatkan LPSK Artinya stakeholder Terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dan saksi Semuanya turun tangan Nah dalam proses turun tangan seperti ini Proses yang berjalan Yang dilaporkan di bulan September Dan dalam waktu yang satu bulan lebih ini berjalan Luar biasa Saya hormat dan terima kasih banyak kepada penyidik yang Melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum acara Semuanya dipanggil sesuai dengan hukum acara Saya pikir itu yang terpenting Yang saya tahu Laura itu di chef host Tidak ada yang bisa menyentuh dia Jadi dia dalam keadaan aman dan diamankan dalam keadaan sangat aman sekali Jadi tidak mungkin ada yang bisa berkomunikasi Menyentuh Mendapatkan dokumen apapun Jadi saya pikir itu mungkin halusinasi saja Yang kedua Terkait dengan kedatangan di suatu instansi Mungkin lama tidak refreshing Jadi kita tidak bisa melarang orang Kalau mau refreshing jalan-jalan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Karena disitu kan banyak anak kecil Tempatnya anak-anak disitu Jadi mungkin mau refreshing disana Bermain-main Kan tidak ada yang bisa kita larang Bang Oke bang Bang kemarin umat flores Dia sedang mau memberikan sebuah bukti juga Dari pihak luar negeri Memberikan keterangan atau kesaksian Gimana bang? Apanya? Dari pihak sana ingin mengambil perujukan Artinya kesaksian dari Pihak dari luar negeri Kalau saya jelaskan semakin pinter lagi Jelasinnya enggak apa bang? Tidak perlu saya jelaskan Yang jelas Kalau sampai kebingungan Atas apa yang dilaporkan sama Nikita Mereka sekarang masih meraba-raba Saya kasih ilustrasi kejadian Bahwa kejadian yang sebenarnya itu Adalah kejadian di Indonesia Kejadiannya di Jakarta Dengan bukti-bukti yang sangat kuat Artinya buktinya itu dengan saksi dan bukti tertulis yang lainnya Jadi kalau bercerita yang lain saya pikir tidak ada relevansinya Saya tidak mau menanggapi Tapi kalau memang lagi ingin mengajak orang lain mau jalan-jalan di Indonesia berwisata Saya pikir tidak ada yang bisa melarang saran saya jangan hanya dibawa jalan-jalan di Jakarta Bawa juga mungkin ke Bali kemana di tempat-tempat wisata yang lainnya Itu kan mau dibawa jalan-jalan Bawa saja tidak ada yang larang Tapi persoalannya tidak ada relevansinya Jauh Bang-bang kemarin soal dari Humas Pores menyebut bahwa akan memanggil Memanggil dokter yang diduga aborsi CLM ini menurut Humas Pores Gimana bang tanggapan abang Langsung ke Humas saja itu Artinya abang sudah mengetahui secara langsung dari Humas Saya pengacara yang mengetahui semua masalah itu Tapi saya dilarang Sesuai dengan kode etik sebagai advokat Saya dilarang untuk menjelaskan Dan sesuai dengan peraturan Di KUHAP Apalagi di Undang-Undang Pelindungan Anak Saya juga dilarang untuk menjelaskan Tapi kalau Anda bertanya kepada penyidik yang diwakili oleh Humas Mereka yang menyampaikan Itu menjadi hak mereka Jadi saya juga harus menghormati hak penyidik Saya tidak boleh masuk Tidak boleh menjelaskan hal-hal yang itu menjadi haknya mereka Bang artinya ketika dokter yang diduga melakukan aborsi itu diperiksa Artinya tindak kejahatannya ada bang ya Diterpenuhi bang unsur pidananya bang Tanya penyidik aja Kalau saya visum Visum itu adalah hal yang akan berbicara Visum itu berbicara Bahwa di dalam tubuh seseorang Apa yang terjadi Dalam visum itu juga menjelaskan Apa yang terjadi Jadi visum itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan apa yang terjadi Itu visum Yang lain silahkan tangkap Saya hanya membantu Anda untuk menyampaikan Visum itulah kunci dari persoalan ini Visum yang bisa menjelaskan apa yang terjadi terhadap seseorang Bang banyak warganya yang beratnya bilang kalau laporan ini terlalu lama prosesnya Saya sudah jelaskan dalam waktu tenggang waktu September lapor Kasus ini juga memerlukan proses yang melibatkan anak Harus tunduk pada undang-undang perlindungan anak Memerlukan visum Maka proses yang dilaporkan pada bulan September Dan akhirnya visum juga sudah selesai Dan itu proses yang cukup luar biasa Cepat Saya hormati penyidik yang bekerja secara profesional Penyidik yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan KUHAB Kita hormati Jadi kalau lapor September Di dalam Oktober ini sudah berjalan Dalam proses yang nanti Anda tanya kepada Ibu Humas Itu proses yang sangat cepat Menurut saya yang biasa Menyelesaikan, mengurus, mendampingi sebuah proses hukum dalam sekelaporan Seperti itu Jadi September yang saya lapor Sekarang Oktober Apa yang terjadi? Visum sudah dua kali Semua saksi sudah diperiksa Sebentar lagi Anda tanya kepada Humas apa yang terjadi Artinya dalam waktu satu bulan Dalam proses ini adalah proses yang cukup luar biasa sekali Jadi bisa terhitung? Begini, dalam proses ini karena anak Anak ini harus betul-betul cepat kita berikan perlindungan Dan itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Yang dua kasus ini Anda, rekan-rekan semua yang sangat membantu Rekan-rekan media sangat membantu dalam proses ini Selalu memantau, selalu memberikan informasi kepada masyarakat Sehingga perkara ini betul-betul berjalan sesuai dengan hukum acara Jadi tidak ada yang terjadi penyimpangan Proses berjalan, visum berjalan, semua berjalan Saksi dipanggil, dipanggil dengan cara yang format sesuai dengan kuhab Tidak ada hal-hal yang menyimpang Jadi saya pikir kalau September lapor sekarang seperti ini Ini jempol sekali Terima kasih telah menonton